Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dulur Bagaimana dulur kabarnya? Alhamdulillah cuaca yang cerah ini Bisa share video lagi Menginjak umur bawah merah saya Sudah umur 32 hari setelah tanam dulur Nah 32 hari seperti ini dulur 32 hari Nah Saya selalu menyampaikan bahwa Umur 10 hari sampai 15 Tidak usah neko-neko kalsium kalium Masukkan Nanti hasilnya seperti ini dulur Entah itu kalium dari pupuk tabur Ataupun kalium dari spray Itu diusahakan Dilebih banyakkan karena Kandungan NPK Saya lebih suka Dari kalium tersebut Itu membawa daya imun tanaman kita Agar lebih sehat dulur Nah Hari ini saya berikan trik Untuk pembesaran buah dulur Untuk pembesaran buah sampai umur 40 hari Itu kalau bisa Bahwa merah memerlukan air Dalam pemasakan pengisian buah Jadi walaupun Dulurku selalu spray Sehari 2 kali 3 kali Tapi tidak dikasih air Itu akan mengurangi Kecepatan dalam pengisian umbi dulur Nah seperti ini dulur Umbi saya sudah Sudah pengisian lor ya Sudah pengisian Nah ini juga Pengisian mantap lor Pengisiannya Sudah pengisian digabung 33 hari Setidaknya kalau ini 3 hari sekali Siram 3 hari 3 hari sekali Siram Tapi kalau sudah umur 45 sampai 50 2 hari siram Sampai umur 50 lor Itu saya kasih tahu Bahwa itu adalah Kondisi yang Kalau bisa ya Diusahakan Itu harus Di Di aplikasikan Karena air adalah Adalah Kebutuhan bahwa merah Yang Yang harus Dipenuhi Dalam pengisian Umbi Lalu Nutrisi Nutrisi seperti spray Kalium Nitro Kalium Nitrogen Lalu Pospat itu juga penting Cuma kalau sekarang Kalau sekarang itu sudah Masuk di Pospat Sama kalium Untuk Pemerahan buah Rasa buah Sama pengisian buah Nah Dari atas Dari atas lor Jadi agenda hari ini Pagi hari ini Cuma Siram saja lor Sama membersihkan Gulma-gulma Yang ada di lahan saya Karena gulmanya Cukup banyak lor Gulmanya Ini atas yang sudah saya siram Tinggal tengah Sama Di bawah Nah kita lihat Lur Kawinannya Hacangnya popornya Besar-besar Nanti insyaallah Ini jadi super Ini Tengah yang mau saya Siram Tengah yang mau saya siram Belum keisi Saya siramnya pakai Mesin Apung lor ya Biar lebih cepat Pakai mesin apung Mantap ya Alhamdulillah Nah lor Usahakan kalau Pengisian umbi Umur 30 Sampai umur 40 Itu siramnya pagi Karena kan Tanaman mengalami Namanya Fotosintesis Sehingga dia akan Memerukan nutrisi-nutrisi Yang ada di Kandungan tanamannya Di tanahnya Tidak Dia perlu air Untuk memasak Pengisian buah Nah itu kalau bisa Siramnya Tidak usah Pukul pagi Pagi banget lor Karena ini pengisian umbi Beda sama pertumbuhan Kalau pertumbuhan Itu pagi Sama sore Itu yang lebih bagus Cuman kalau pengisian umbi Saran saya Itu kalau bisa Itu pukul 7 pagi Baru kita siram Ataupun Sengah 8 Tidak masalah Yang penting Tidak selalu pagi lor Dan tidak selalu siang Karena fotosintesis Biasanya Jaman terjam 8 Sampai jam 9 lor Nah usahakan Jam 7 Atau sengah 8 Sudah mulai Yang penting Lahannya berapa Diperkirakan itu Kalau memang 2 jam Ya jam 7 selesai Jam 7 mulai lor Nanti jam 9 lor Selesai Cuman ya kalau memang Paginya mau nyemprot Paginya mau nyemprot Pagi-pagi banget Tidak usah lor Berarti mau Berarti Semprotnya nanti sore Kayak saya pribadi Nanti sore baru saya semprot Cuman pagi ini Saya Fokus Ke penyiraman Sama Ya Memotong Gulma-gulma Yang ada di dalam saya Sore nanti baru saya spray Nah itu adalah tip saya lor Sekali lagi Usahakan Kalau siram itu harus Minimal jam 7 siang Dan jam 7 pagi Nanti takutnya Kalau subuh-subuh Sudah jiram Itu malah Maniman lor Nah Pada saya Tidak usah lama-lama lor Mari kita simak Penjelasan saya Terima kasih Nah lor Nah lor Kalau yang punya mesin apung Bisa menggunakan mesin apung Dan jangan lupa Gasnya bisa dikecilkan Tidak usah terlalu Kencang-kencang Karena juga Juga daunnya Juga takutnya Rebah Walaupun Usia masih muda Lor Nah biasanya Kalau petani Agendanya Kalau pagi itu Banyak Biasanya kalau pagi Habis siram Langsung semprot lor Nah itu Diusahkan sekarang Pakai ritme dulu lor Pakai ritmenya Berarti Kalau pagi Habis sirat Yaudah lor Setelah itu pulang sore Baru semprot Karena juga Waktu Kalau kita nanti Pau pagi Diusia Usia 30 Kalau disiram pagi Efeknya hanya Di bawah 50% Loh efeknya Yang memang Tanah basah Tanaman basah Tapi efeknya Kurang Bagus Karena Bagusnya itu Pas Tanaman kena cahaya Matahari Kita bilas Pakai air Pas Fotosintesis Itu malah Lebih bagus Saktu pengisian umbi Sehingga Juga Jangan sampai Hal itu Yang tidak diketahui petani Kita abaikan dulur Ya saran saya Sekali lagi Umur 30 Sampai umur 40 Usahakan Dalam 10 hari Itu disiram Selama 3 kali Dulur Tapi Kalaupun memang hujan Ya gak usah dulur Pokoknya Kalau Saran saya Ya air Itu sangat dibutuhkan Dalam tanaman Dalam pengisian Umbi dulur Kalau nutrisikan Pendamping dulur Dikasih semprot pun Pagi siang Pagi siang Selama 3 hari Kalau gak ada air Juga nanti Juga gak bisa super Dulur Nah itu adalah Cara saya Tip saya Ya moga-moga Pengalaman ini Cukup membantu Untuk koncong-koncong Kutani Nah alhamdulillah Nah alhamdulillah dulur Hari ini Pukul jam 10.10 pagi Tadi saya siram Jam 7 Saya siram Lalu Saya tinggal Sarapan 10.10 Harus selesai Ya pada ininya Sekali lagi Saya Berharap Koncong-kutani Tahu Fase-fase Vegetatif Generatif Dan pembuahan Lalu pasca panen Sehingga dulu Ruzahakan Pokoknya Kalau memang Musim hujan ini Memang Tidak disiram Cuma Kalau memang Tiga hari Tidak panas Ataupun Dua hari Tidak panas Di umur 30 Sampai umur 40 Setidaknya 10 hari Itu penyiramannya Selama Tiga kali Berarti Satu Sepuluh hari Penyiramannya Wajib Tiga kali Itu Ya itu Pengalaman saya Kalau pengalaman saya Ya saya Tarakan Di video ini Karena Di Pengisian Umbi itu Kalau memang Di umur Umur 30 Sudah Mecah Sudah turun Umbinya Nah itu Yang dibutuhkan Adalah air Sehingga Kalau memang Kita enggak hujan Ya mau Enggak mau Ya kita harus Kasih Dalam Ceraman Di siang hari Bukan pagi Udah Siang itu Kebah saya Sengah 8 Sampai jam 9 Sengah 10 Itu Nah Terima kasih Nah sekian Dari video saya Ya terima kasih Yang sudah menyimak Dan sudah menonton Di video ini Nanti sore Baru saya spray Untuk Insektisida Lalu Fungisida Sama Saya kasih Untuk KCL Ya Ya Dungu-dungu Moga-moga Harga juga Masih stabil Sehingga Panen kita Juga mendapatkan Harga yang Lebih bagus Terima kasih Saya Dori dari Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Tartale Ya Sding mano Surah Assalamualaikum Sering Sering You Kau Sering